Halo assalamualaikum welcome back to my channel fincaryani kali ini aku mau share klik ya guys cara buat video transisi make up tiktok simple pakai sound DJ japanisu yang ada di tiktok ya Oke langsung aja kalian buka aplikasi tiktok kalian Nah untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini jadi transisinya simple banget hanya pakai transisi kepala kemudian nanti pakai efek glass headphone seperti ini ya Oke langsung aja kita klik yang untuk soundnya yang ada di pojok kanan bawah berikut nama soundnya DJ japanisu Goblin ya dan dibawahnya ada beberapa contohnya juga langsung aja kita klik gunakan suara ini yang ada di tengah bawah Oke langsung aja kalian atur untuk waktunya pilih yang 15 detik kemudian waktunya kalian pause di detik 3,6s ya guys di detik 3,6s dengan gerakan awalnya kalian bisa langsung klipsing atau bebas ya kemudian gerakan terakhirnya kalian bisa tengok ke kanan atau ke kiri ya tapi ini aku contohin tengok ke kanan seperti ini Oke langsung aja kita mulai 3,2,1 gerakan bebas kemudian tengok ke kanan Oke kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih seperti ini Oke kurang lebihnya seperti itu kalau udah langsung aja kalian klik berikutnya yang ada di kanan bawah kalian bisa save dulu di draft tiktok kalian ya setelah ini kalian bisa make up se-glow up kalian bebas nah kalau udah siap kalian buka draft tiktok kalian yang tadi nah yang ini kemudian langsung aja kalian klik pojok kiri atas ya yang tanda panah ke kiri kemudian keluar pilihan kalian pilih yang lanjutkan perekaman nah yang ini kita lanjutkan videonya kalian bisa mulai ya kalian bisa pilih efek yang bagian pojok kiri bawah klik bagian efek kalian pilih efek yang glass headphone ya yang headphone nya warna bening seperti ini nah kemudian kita mulai ya dari gerakan dari tengok kanan ke depan seperti ini atau dari tengok kiri ya ini sesuaikan sama video kalian sebelumnya disini aku dari tengok kanan ke depan seperti ini aku contohin Oke simpel banget langsung aja kita mulai 321 dari tengok kanan ke depan seperti ini kemudian lipsync bebas Oke kalau udah klik centang kanan bawah kurang lebih hasilnya seperti ini Oke guys kurang lebihnya seperti itu simpel banget kalau udah seperti ini langsung aja kalian klik berikutnya yang ada di pojok kanan bawah kalian bisa langsung posting di tiktok kalian Oke sekian tutorial dari aku semoga membantu jangan lupa subscribe like comment dan share nya dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku so jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh